selamat menikmati channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai bisnis dari anak presiden Jokowi yaitu Gibran dan Kaisang baru-baru ini teman-teman ada berita yang cukup viral dimana ada seorang ahli IT menyoroti suntikan dana ke bisnisnya Gibran yaitu S.Dugir yang disuntik dana 71 miliar belum lagi teman-teman ada bisnis antara Gibran dan Kaisang ini disuntik dana 29 miliar rupiah luar biasa teman-teman lalu siapa yang menyuntik dana miliatan rupiah ke anak Jokowi yaitu Gibran dan Kaisang ini menarik untuk kita simak teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman kita akan baca beritanya kita ambil di kumparan bisnis Profil Alpa JWC Ventura yang suntik miliaran rupiah ke bisnis anak-anak Jokowi bisnis S.Dugir milik Gibran Raka Buming Raka yang pada 2019 mendapat suntikan 5 juta dolar atau sekitar 71 miliar rupiah disorot oleh pakar informasi masih teknologi atau IT S.Dugir 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 Suntikan modal tersebut diberikan oleh Alpa JWC Ventura untuk startup minuman tradisional Indonesia yang didirikan Gibran yakni Gola jadi yang menyuntik dana adalah Alpa JWC Ventura untuk Gibran teman-teman untuk usaha yang disebut dengan Gola berdasarkan catatan kumparan Alpa JWC Ventura juga menyuntik dana ke startup Mangkokku yang didirikan oleh Gibran bersama Kaisang Pangarap Arnold Purnomo dan Randy Kartadinata pada 23 November 2020 Mangkokku yang bergerak di industri kuliner mendapatkan gelontoran dana 2 juta dolar atau setara dengan 29 miliar dari Alpa JWC Ventura Wow mudah sekali teman-teman menggelontorkan dana untuk putra-putra Presiden Jokowi Dikutip dari laman resminya Alpa JWC Ventura didirikan pada tahun 2015 oleh Jeffrey Joe Chandra Chan dan Willy Ongkowijaya Alpa JWC Ventura memperkenalkan diri sebagai investor yang mendukung startup berbasis teknologi untuk jangka panjang di 2016 perusahaan modal Ventura ini menyuntikkan dana 50 juta dolar ke 43 startup di Asia Tenggara sebagian besar di Indonesia Dalam portofilonya Alpa JWC Ventura telah berinvestasi ke sejumlah startup ternama seperti Kopi Kenangan Ajaib Lemo Nilo Bobobok Credivo Tanifan hingga Zenius Total ada 57 perusahaan dalam portofilio Alpa JWC Ventura Aset yang dikelola mencapai 630 juta dolar Amerika Terkait hal ini Gibran mempertanyakan kenapa suntikan modal Alpa JWC Ventura baru dipersoalkan sekarang sebab kejadiannya sudah lebih dari 2 tahun lalu yaitu 17 Agustus 2019 Gibran juga mempertanyakan apa kesalahannya ia menegaskan bahwa ini murni bisnis untuk pengembangan usaha tak ada kaitannya dengan pemerintah ini murni bisnis kalau ada yang merasa ada yang salah dengan Venture Capital dilaporkan saja kesalahan apa saya juga bingung ora ono salah opo-opo loh tidak ada salah apa-apa kata Gibran di balai kota Senin 17 Januari 2022 itu teman-teman terkait suntikan dana ke Gibran dan Gaisang kalau Gibran ini mencapai 71 1 miliar ini terkait bisnisnya Gula Gula itu kalau tidak salah adalah Sdugir teman-teman jadi bisnis Sdugir Gibran disuntik dana 71 miliar sementara ada Mangkokku teman-teman startup yang juga dikelola oleh Gibran dan Gaisang ini mendapatkan suntikan dana 29 miliar dari Alpa CWC Ventura ini luar biasa teman-teman dana yang dikelontorkan untuk pengembangan bisnis anak-anak Presiden Jokowi dan ini disorot oleh ahli IT Sami Notas Limboi menyoroti anggaran dana yang dikelontorkan atau yang disuntikan kepada Gibran dan Gaisang nah kalau ada orang yang menyorot saya pikir wajar teman-teman kenapa karena dua orang ini adalah sosok putra dari Presiden Jokowi jadi bisnisnya kemudian keluarganya kemudian Pak Jokowi sendiri disorot oleh media saya pikir ini adalah hal yang wajar nah kadang masalahnya orang ingin tahu sebenarnya apa tujuan menyuntikkan dana kepada bisnisnya Gibran maupun Gaisang jadi kalau orang mempertanyakan kan tidak ada masalah teman-teman mempertanyakan kok dicuntik dana cukup banyak siapa yang menyuntikkan dana kemudian dananya dari mana ini banyak yang bertanya seperti itu karena itu tidak salah kalau ahli IT ini mempertanyakan dana yang dicuntikkan kepada perusahaan Gibran maupun Gaisang sebesar apa perusahaan itu kok sampai dicuntik dana yang cukup besar cuman masalahnya ada orang yang ingin tahu teman-teman dari mana dana itu dicuntikkan kepada Gaisang maupun kepada Gibran itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sudah ada mas Gibran dan juga kakek boleh kasih dok tepuk tangan yang semangat dong luar biasa ya nah jadi selalu kita akan tanya selamat sore semua selamat pasti sudah di all-time linda ke lupiah sebelum ke lupiah tapi kita lupiah disini juga ke lupiah juga IPI jadi mas itu minuman apa ini jadi minuman gula jadi nama menunya menara putih ini enak banget jadi kayak ada kuniara gitu sama santan gak gitu manis dan enak banget selamat Terima kasih.